Bagaimana bisa begitu? Orang aku mencium sendiri baunya. Uh, enak saja main menuduh. Aduh, perutku sakit. Filip, kenapa? Uh, siapa nih yang kentut? Bau sekali. Pasti kamu ya, Gek? Enggak, enak saja. Ini pasti Filip. Ah, bukan. Jangan-jangan kamu, Ki. Bagaimana bisa begitu? Orang aku mencium sendiri baunya. Uh, enak saja main menuduh. Aduh, perutku sakit. Filip, kenapa? Perutku sakit sekali rasanya. Teman-teman, maafkan aku ya. Yang buang angin itu aku. Sepertinya aku masuk angin deh. Waduh, bagaimana ini? Kita kan sedang ada di hutan. Coba ada Nirmala dan Kuda Sembrani. Gek, harapanmu terkabul. Itu Nirmala dan Kuda Sembrani. Nirmala! Nirmala! Aku seperti mendengar suara Oki. Tolong! Tolong Nirmala! Nirmala! Sekarang aku mendengar suara Glegek dan Oki. Jangan-jangan, itu benar mereka. Oki, Glegek, kalian sedang apa? Pak Dobleh menunggu kalian. Karena kalian lama tidak kembali, aku diminta untuk mencari kalian. Nirmala, Felip sedang sakit. Lihat wajahnya, pucat sekali. Wah, kasihan, Felip. Ayo kita bawa Felip ke rumah Pak Tobi Tabib. Felip sepertinya tidak memerhatikan jam makan. Ia sering terlambat makan yang membuat perutnya sakit seperti ini. Ternyata, tubuh kita memiliki jam canggih yang namanya Ritme Sikardian. Jam ini tugasnya mengingatkan tubuh kita untuk bekerja sesuai waktunya masing-masing. Termasuk organ-organ pencernaan kita. Nah, kalau kita tidak mematuhi jam ini, Ritme Sikardian akan jadi bingung dan kesehatan tubuh kita jadi terganggu. Nah, kalau kita tidak mematuhi jam ini, Ritme Sikardian akan jadi bingung dan kesehatan tubuh kita jadi terganggu. Ketika telat makan, perut kita akan keram dan juga mengalami kembung. Perut kita jadi kelebihan gas, akhirnya sakit perut deh. Wah, pantas saja Felip buang angin terus. Benar kan indera penciumanku? Hahaha